Aksi penjuran di SPBU Sel Jalan Esparman, Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Saat pelaku melancarkan aksinya, korban diinformasikan dalam keadaan tertidur di dalam mobil. Diduga pelaku berjumlah dua orang dan saling bergantian untuk mengambil barang berharga milik korban. Dilansir wartakotalife.com, Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra membenarkan informasi tersebut pada Selasa 23 Maret 2021. Aksi pelaku diketahui telah terekam CCTV. Menurut Dimitri, pelaku sudah menggambarkan sekitar lokasi kejadian dan ketika sang korban lengah, pelaku pun melakukan aksi pencuriannya. Pelaku diduga sebanyak dua orang. Saat melakukan aksi, kedua pelaku secara bergantian mengambil barang berharga di dalam mobil milik korban yang saat itu dalam kondisi tertidur pulas. Dalam rekaman CCTV terlihat pria tinggi berkemeja berwarna putih mendekat ke arah mobil yang terparkir di SPBU tersebut. Pelaku terlihat sempat mengetok pintu kaca mobil hingga akhirnya membuka pintu secara perlahan. Pelaku kemudian terlihat mengambil barang dari dalam mobil dan kembali ke mobilnya sendiri. Sejumlah barang yang diambil, yakni uang, ponsel, tas, serta sejumlah barang berharga lainnya. Dianformasikan bahwa korban merugi hingga belasan juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!